Intro Kembali lagi di acara Radio Online edisi Selasa 2 Oktober 2018 Di samping saya ini ada dua orang dari Pasuruan Youth Forum Nanti kita akan tanya-tanya seperti apa sih sepak terjang Pasuruan Youth Forum selama ini Ya boleh perkenalkan diri Namanya siapa mas? Nama saya Bayu Fajar Saya dari desa Palang di teras Korjo sana mas Nah untuk usia saya masih 23 Sebulannya mas? Nama saya Faroh Ilhami Saya dari Sukorjo, desa Kalirjo Itu mas Untuk mas Bayu sendiri posisinya apa mas di Pasuruan Youth Forum ini? Nah untuk posisi yang sekarang ini kan kita kan masih baru berdiri pak Kita kan masih melihat dari anggota-anggota kita Mana yang benar-benar sangat berpotensi untuk meningkatkan dalam segi-segi masing-masing Jadi untuk saat ini saya masih menjabat sebagai sekretaris disana Tapi untuk setelah acara yang kita lakukan itu mungkin akan berpindah ke bagian yang akan meningkat Tapi untuk sekarang masih sekretaris Kalau untuk mas Faroh sendiri posisinya apa mas? Kalau di Pasuruan Youth Forum saya sebagai event kreator ya Event kreator Ya sama mas Bayu tadi mungkin ini menjelang acara Jadi saya ditempatkan di event kreator nanti mungkin telah selesai acara Baru kita apa ya Kita kan masih cari potensi-potensi lagi Potensi teman-teman di bagian apa, di bagian apa Jadi pencarian potensi gitu mas Ya Mungkin Mbalo Armo belum tahu Belum familiar lah tentang Pasuruan Youth Forum Kita tanya langsung Pasuruan Youth Forum itu sebenarnya apa sih mas? Jadi untuk Pasuruan Youth Forum adalah suatu wadah Yang kita ciptakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Pasuruan Khususnya untuk para pemuda Itu untuk berkreasi bersama, untuk membangun Pasuruan bersama Sehingga kita itu bisa menjadi sebuah kota atau kabupaten Yang bisa bersaing dengan daerah-daerah lain Contohnya dengan Malang atau dengan Situarjo Seperti itu mas Nah untuk Pasuruan Youth Forum sendiri itu sudah berapa lama berdiri? Untuk berdiri kita masih baru, kita masih belum satu tahun Tapi hampir menjelang satu tahun untuk berdirinya sendiri itu Adanya Pasuruan Youth Forum itu respon dari masyarakat seperti apa mas? Apa banyak pemuda-pemuda yang mulai tertarik bergabung atau seperti bagaimana? Nah untuk respon dari beberapa pemuda itu juga banyak Ini respon bukan dari Pasuruan saja lah ya Ini dari teman-teman saya yang ada di luar kota Itu juga bilang, loh acara ini apa? Acara ini apa? Acara ini apa? Ya tak bilang Nah gini, 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 gitu seperti itu Terus banyak udah yang Udah, Alhamdulillah untuk saat ini yang menanyakan itu banyak Tetapi kan kita kan juga mencarinya untuk yang potensi di Pasuruan Jadi untuk orang-orang Pasuruan saja yang bisa bergabung dengan kita Mas, untuk total anggotanya berapa mas sejauh ini mas? Sejauh ini anggota Anggota yang benar-benar aktif itu sekitar 15 orang Nah itu kan nanti setelah event ini mungkin ada yang tertarik Itu dari 15 orang itu semuanya tersebar di wilayah kabupaten, kota Ada di kota, ada di kabupaten, di Pasuruan Raya Berarti gak hanya di kabupaten saja berarti Iya, gitu mas Tujuan dari Pasuruan Yot Forum ini apa sih mas? Nah ini kan sebuah forum yang saya jelaskan tadi Nah untuk ini mungkin tujuan itu berkolelasi dengan latar belakang pertingennya Nah mungkin bisa saya jelaskan dulu Dari beberapa seminar-seminar yang saya baca Dan yang saya ikuti dan beberapa jurnal yang saya baca Itu Indonesia akan menghadapi Indonesia masa-Indonesia mas Sekitar 10-15 tahun lagi Karena diagram kependudukan itu angka produktif lebih banyak daripada angka yang non-produktif Nah melihat dari sisi itu Pasuruan Yot Forum ini mengambil langkah Bagaimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan potensi dari anak-anak itu Anak-anak Pasuruan yang akan menjadi pemuda-pemuda yang produktif 5-10 tahun ke depan Nah seperti itu mas Jadi tujuan kita adalah untuk berkembang bersama Untuk membangun Pasuruan seperti itu Oke ini salah satu kegiatan yang sangat positif ya Wadah bagi para pemuda di wilayah Kabupaten Pasuruan Untuk memajukan wilayah Kabupaten Pasuruan dalam 5 hingga 10 tahun yang akan datang Kalau bisa seterusnya ya mas Ya kalau bisa itu kami berkelanjutan Ini inisiatornya siapa sih mas yang mendirikan Pasuruan Yot Forum ini Apa dari obrolan dari warung kopi atau gimana ini siapa Ya untuk inisiator cewek ya Cewek yang mungkin namanya itu Mbak Alvin Alvin rumahnya yang sekarang buat sekretariat di Mbeji Di Mbeji kecamatan Mbeji itu Terus kalau mas saya sendiri dulu bergabungnya Tahunya ada gimana dulu mas Nah ini kan awalnya kan di Pasuruan Yot Forum kan ada Di Instagramnya itu kan Ada beberapa kegiatan yaitu mentoring Nah mentoring saya itu kan lihat Wih kok menarik daripada Saya kan baru lulus kuliah juga mas Baru balik dari Surabaya ke Pasuruan Nah disitu kan saya merasa kejenuan Karena ya hidup saya cuma kerja-kerja gitu aja Mbak Jadi pengen bergumpul dengan orang-orang yang baru lah Dari mentoring itu terus saya dalamin Oh Pasuruan ini ternyata bagus Dan ternyata bagus juga sih Jadi akhirnya saya ikut bergabung Seperti itu Instagramnya apa kalau boleh tahu mas? Kalau Instagram Pasuruan Yot Forum sendiri itu ya Pasuruan Yot Forum Nanti last floor Kalau Instagram saya enggak perlu juga Buat para pemuda Kalau warung mau yang masih muda ya? Masih muda Masih muda Ini U23 Pak Ini U23 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 Bisa langsung cek Instagramnya Pasuruan Yot Forum Nanti kalian bisa kepoin Apa sih Pasuruan Yot Forum itu? Ini sudah ada dua orang di samping saya ini sudah keracunan Habis lihat itu sudah kecanduan Apa ini akhirnya mereka berdua ikut? Dan juga responnya juga cukup positif ya? Iya positif, kegiatannya positif Acara yang akan diselenggarakan oleh Pasuruan Yot Forum ini apa mas? Untuk acara Acara besok bertepatan dengan sumpah pemuda Nama pemuda ya Ditepatkan dengan semangat pemuda Nah acara besok Namanya kita singkat Gcam Get, Give, and Grow Nah acara itu Berawal berangkat dari kegelisahan kita Pemuda-pemuda Pasuruan ini Gak bangga sama daerahnya Gak bangga Misalkan pengalaman saya Teman-teman saya yang dari Pasuruan itu ngakunya malah dari Misalkan Surabaya Ngaku dari Malang Nah mereka ini gak Gak bangga itu loh Pasuruan punya apa sih? Pasuruan itu ada apa sih? Nah makanya disini kita Nanti ada acara Gcam Bertepatan dengan Sumpah pemuda Nah makanya Mungkin Samean-samean pemuda yang kepo Yang mau apa sih Gcam Bisa dicek Instagram Bisa gabung juga Bisa Ngerasakan apa manfaatnya Gitu Itu rencananya Rencananya dimana itu Mas Gcam Rencananya acara di Sanggar Indonesia Hijau Di desa Cowe Kecamatan Urodadi Bisa cek-cek juga tempatnya Si hijau gitu aja Tempatnya keren Oke ya Bola Almos Belum kita tanya Lebih lanjut lagi Tentang Gcam Kita akan Break terlebih dahulu Jangan Radio Online Ya Bola Almos Kembali lagi Di acara Radio Online Nge Brailsru Bersama dengan Dua narasumber kita Dari Pasuruan Yod Forum Kita tadi kan Masih menanyakan Gcam itu seperti apa ya Kita mau Ulas lebih jauh Mas Acara Gcam itu Apa namanya Seperti apa sih Acaranya nanti itu Yang akan ditampilkan Nah acara disana Mungkin Gambaran sedikit aja ya Kan Biar kepo Acaranya itu nanti Pasti seru Disana kita Mengulas bagaimana sih Potensi Pasuruan Apa sih Potensi Biar kalian itu Bangga Biar kalian itu Bangga Dengan Pasuruan Terus disana nanti Ada Upgrading skill Upgrade skill Misalnya Bisa juga Public speaking Gitu Dan pasti ada Outbound-outbound yang Sangat seru Gitu Oke Nah itu nanti Kira-kira Ada bintang tamunya Enggak sih mas Acara Gcam ini Kalau bintang tamu Kita lihat saja lah nanti Pasti Pasti nanti Surprise Ya masa kita Ungkapkan semua Nah nanti Gak keren nanti Gak keren nanti Mau tahu Seperti apa sih Keseruan Gcam ini Bisa langsung Daftar atau Atau langsung Ikuti aja mas Bisa langsung daftar Bisa langsung daftar Di Instagram kita Nanti Disitu ada Apa namanya Link untuk Mendaftar secara langsung Langsung isi form sedikit Isi form sedikit Gak sampai satu menit lah Gak sampai satu menit Gak selama Buat KTP Oh enggak pak Aduh Kalau itu kan Bisa KTP Beda cerita Kira-kira nanti Usai ikuti acara Gcam itu Nanti kira-kira Dapat apa sih mas Para peserta ini Kira-kira Yang pasti Soft skillnya Pasti akan meningkat Terus Kecintaan dengan Pasuruan itu Akan bertumbuh Dengan pesat Dan yang terakhir Adalah ada beberapa Merchandise Yang bisa Didapatkan Dari acara tersebut Jadi udah Selain mendapatkan ilmu Juga mendapatkan Merchandise juga ya Buat kenangan-kenangan Tapi yang enggak Boleh dikenang itu Kenangan-kenangannya Tapi ilmunya Semuanya itu ada Historinya Semuanya ada historinya Bola-bola kita Akan tanya-tanya sih Ini sebenarnya Selain Pasuruan Yacht Forum Yang akan mengadakan Gcam ini Kira-kira Hubungan sama Pemerintah Seperti apa mas Dari pemuda-pemuda Yang tergabung dalam Pasuruan Yacht Forum Kalau hubungan Dengan pemerintah Kita kan masih Baru Jadi ini mungkin Masih Belum segitu Rekat Jadi Kita juga Portfolio yang Kita berikan Yang ada di Pasuruan Yacht Forum Juga masih Belum begitu banyak Mungkin untuk Kedepannya Kita kan menjadi Salah satu pengagas Untuk penggerakan Penggerakan Pemuda di Pasuruan Itu salah satu Tujuan kita Untuk target Peserta Untuk acara Gcam itu Kira-kira berapa sih mas Nah untuk target Peserta sendiri Kita menargetkan 30 orang mas ya 30 orang Untuk saat ini Sudah berapa yang Daftar Kira-kira mas Kira-kira Kemarin sih Katanya yang Bagian Rima itu Kita sudah 20-25an Seperti itu Jadi untuk yang belum Daftar Cepat-cepat lah Daftar Sebelum nanti Anda menyesal Ya Fira acara Karena sangat terbatas ya Kita terbatas Hanya 30 Pemuda Pemuda Bukan orang ya Pemuda Pemuda Brainstormingkan Dengan beberapa anggota Kita akan mengadakan Beberapa Sepisal mini workshop Yang tentunya itu Juga untuk meningkatkan Soft skill dari Anggota-anggota yang Yang ikut Atau Peserta-peserta yang Ikut Mungkin Kita akan meningkatkan Soft skill tentang Entrepreneurship Atau public speaking Atau yang lainnya Tapi itu masih Brainstorming Karena kita masih Fokus di acara yang G-Camp ini Itu tadi Sudah kita Saksikan sendiri ya Apa namanya Acara yang akan Kedepannya setelah G-Camp ini Kira-kira Syarat untuk ikut G-Camp sendiri itu Apa sih mas Syarat khususnya Selain Usia Selain usia Apa Syaratnya Kalau syarat ya Pasti harus semangat Semangat dulu Pemuda ya Gak boleh lembek lah Harus semangat Tadi terus Pastinya harus Pemuda pasuruan Wajib pemuda pasuruan Dan yang ketiga Itu mungkin umur ya Diapati si umur Kita antara 18 Tahun Sampai 25 tahun Gitu Jadi kalau lebih dari itu Mohon maaf sekali Oke oke Ya itu tadi ya Untuk Usia 18 Sampai 25 tahun Ikuti acara G-Camp Yang diselenggarkan oleh Pasuruan Yacht Forum Yang mana nanti itu Acaranya bakal Seru sekali ya Itu udah dikupas sedikit Aja udah seru ini Apalagi nanti Kalau udah ikut Acaranya itu kan Pasti Bakal nyesel Kalau Tidak Ikut Mengisi Kekosongan Kurang lima orang Kurang lima orang Makanya untuk Saudara-saudaraku Yang dari Pasuruan Alangkah baiknya Kalian segera Mendaftarlah Untuk menikmati Keseruan bersama Manfaatkan Manfaatkan Acara ini Ya Bolo Warmo Kita akan Mengulas lebih lanjut lagi Jangan mana-mana Tetap di Radio Online Dan Gabriel Seru Yuk Bolo Warmo Kita sampai Di segmen terakhir Kita akan Membahas tentang Persoalan di Pasuruan Seperti apa sih Persoalan di Pasuruan Di mata Pemuda Pasuruan Yacht Forum Mas Kita ini kan Pasuruan ini kan Baru Berapa hari yang lalu Itu ulang tahun Yang ke 1089 Kira-kira Persoalan apa sih Yang masih Ada di Pasuruan Di usianya Yang sudah 1000 tahun Nah Kalau itu Mungkin Di bidang Pemerataan Pemerataan Kenapa sih Pemuda Yang saya tadi Bicarakan Kok gak bangga Sama Pasuruan Kok gak bangga Dengan daerahnya sendiri Mungkin Tadi ada stigma Kota Begal Kota Begal Ini menarik Soalnya Sangat terkenal Tapi Membuat hati ini Kayak Pasuruan kok Kok gini ya Kok gini ya Terkenal tapi Dengan cara yang kontroversi Nah Mungkin ini Pemuda Pemuda-pemudanya Ini gak bangga Sama itu Nah Kalau Dari Analisa Wih kan Analisa Mungkin pendapat ya Analisa Terlalu tinggi Kalau analisa Kalau pendapat saya Mungkin Kenapa Banyak Begal Mungkin Begal kan Sekarang Lebih banyak Datanya Lebih banyak Di daerah Pasuruan Barat Timur Timur ya Barat itu Daerah Pandaan Purwosari Timur Daerah Rejoso Rati Nah Mungkin disana Terjadi ketimpangan Ketimpangan Ekonomi Mungkin dari segi Pendidikan Ekonomi Juga Jadi ketimpangan Makanya Kena Jadi Ini Banyaknya Pengangguran Itu kan Akibat dari Ketimpangan Tadi Ekonomi Yang gak Merata Terus Kita Lihat di Daerah Pandaan Kita Lihat Bagaimana Majunya Meskipun Gak Gak Sebesar Malang Gimana Majunya Disana Lebih gemerla Kita Lihat Ke daerah Gerhati Kan Sangat Jauh Ketimpangan Ini Mungkin Ya Diperlukan Pemerataan Biar Kota Begal Ini Bisa Redup Sekerar Redup Iya Bila Waktu Saya kuliah Dulu Juga Gitu Pasuruan Itu Ada Stiker KWB KWB Kan Kota Sebelah Ternyata Singkatannya Kota Wisata Begal Ini Harus Segera Dihabus Stigma Seperti ini Kalau dari Mas Bayu Sendiri Seperti apa Persoalan Di Kabupaten Pasuruan Ya Mungkin Ini Bukan Persoalan Saya Tapi Ada Beberapa Saudara Saudara Dan Teman Teman Saya Yang Di Pasuruan Memang Banyak Pabrik Di Pasuruan Memang Banyak Pabrik Bermunculan Baik Itu Pabrik Yang sudah Terkenal Maupun Yang Baru Buka Tetapi Mereka Ketika Buka Itu Memang Mereka Menggunakan Pabrik Pabrik Tersebut Menggunakan Beberapa Orang Yang Dari Daerah Tersebut Memang Itu Real Tetapi Setelah Beberapa Lama Setelah Beberapa Waktu Setelah Beberapa Tahun Lama Sendirinya Mungkin Itu Karena Permintaan Dari Perusahaannya Sangat tinggi Tetapi Upgrading Dari Personalnya Di Daerah Tersebut Itu Kurang Mungkin Itu Karena Dari Pendidikannya Yang Mungkin Bisa Jadi Di bidang Pendidikannya Dulu Itu Agribnya Untuk Soft Skillnya Tetapi Perusahaan Sendiri Mungkin Tidak Menyediakan Yang Seperti Itu Mungkin Pabrik Perusahaan Tersebut Menginginkan Orang-orang Itu Yang Memang Kapabilitasnya Tinggi Secara Langsung Sehingga Menghayar Orang-orang Dari Luar Nah Itu Yang Merasa Kurang Mengenakan Kalau Didengarkan Itu Pendapat Saya Jadi Kurang Adil Berada Di Wilayah Sendiri Tetapi Dia Masih Kurang Bisa Dapat Pekerjaan Makanya Sayang Dilihat Dari Usia Di Daerah Pasurah Sendiri Itu Kan Juga Banyak Untuk Angka Produktif Tetapi Kalau Seperti Itu Banyak Yang Tidak Bekerja Kasian Mereka Itu Kira-kira Kalau Menurut Mas Bayu Ini Apa Solusinya Mungkin Pertama Dari Bidang Pendidikannya Entah Pendidikan Formal Maupun Non Formal Di Pasurah Itu Juga Kalau Bisa Sering Ada Seminar Seperti Itu Untuk Upgrading Skill Soft Skill Heart Skill Seperti Yang Saya Tinggal Di Surabaya Saya Kan Lama Di Sana Nah Itu Di Sana Tidak Satu Minggu Sekali Tapi Kalau Kita Mau Mencari Tiap Hari Ada Tiap Jam Itu Ada Nah Sedangkan Waktu Saya Di Pasurah Saya Mencari Itu Kok Gak Ada Gitu Loh Ya Mungkin Itu Haja Di Pendidikan Yang Non Formal Maupun Non Formal Itu Lebih Diperbanyak Lagi Dengan Kegiatan Itu Dengan Melihat Itu Mungkin Pasurah Newt Forum Akan Membantu Untuk Menyediakan Hal Seperti Itu Tetapi Untuk Kedepannya Seperti Itu Berarti Pasurah Newt Ya Seperti Itu Pasurah Newt Forum Forum Untuk Para Pemuda Yang Tujuannya Itu Pemuda Dengan Mengadakan Kegiatan Untuk Kepemudaan Ya Otomatis Kita Mengadakan Hal Seperti Itu Kalau Dari Mas Faro Sendiri Gimana Mas Cara Mengatasi Permasalahan Yang Sampai Kalau Dari Saya Pendidikan Dululah Ratakan Dulu Pendidikan Antara Biar Tidak Ada Ketimpangan Dulu Antara Pasuruan Parat Dan Timur Nah Kemarin Saya Ini Real Dari Dari Petugas Di Senaker Saya Pernah Tanya Kesana Ibu Apakah Orang-orang Pasuruan Ini Diutamakan Ketika Ada Penjaringan Masuk Perusahaan Oh iya Pasti Kita Utamakan Tapi Permasalahannya Di Pasuruan Itu tadi Pendidikan Kalau Kita Memaksakan Orang Pasuruan Masuk Sedangkan Perusahaan Kan Gak Mau Dengan Standar Perusahaan Buat apa Nah Kan Itu Berarti Masalah Pendidikan Kita Yang Sebenarnya Harus Di Upgrade Pemerataan Dululah Kalau Untuk Pasuruan Jodforum Sendiri Kira-kira Bakal Upgrade Juga Tidak Soal Seminar Tentang Pemerataan Itu Kira-kira Bakal Ada Seperti Itu Tidak Kedepannya Kalau Kedepannya Pastilah Kita Kan Wadah Pemuda Pemuda Yang Seharusnya Kasih Kontribusi Kepasuruan Kita Kan Banyak Latar Belakang Masnya Ini Dulu Sekolah Di Surabaya Tapi Mau pulang Ke Pasuruan Teman-teman Banyak Yang Dari Malang Mereka Kembali Ke Pasuruan Dan Masih Banyak Yang Tinggal Di Malang Tapi Tidak Mau pulang Terlalu Nyaman Mungkin Malu Juga Pulang Nah Itulah Di Salah Satu Latar Belakang Dari Pasuruan Network Forum Berdiri Untuk Menarik Saudara-saudara Kita Yang Sudah Berkembang Di Taira Lain Untuk Pulang Ke Pasuruan Dan Kita Membangun Bersama Pasuruan Jadi Bukan Membangun Kota Orang Lain Tetapi Membangun Kota Sendiri Pesan-pesannya Seperti Apa Pesan-pesannya Kedepan Pemuda Yang Di Kabupaten Pasuruan Ini Kalau Bisa Kita Juga Berkembang Bersama Untuk Masalah Pendidikan Itu Tidak Cuma Didapatkan Dari Sekolah Di Agenda-agenda Yang Lain Dan Sekarang Itu Kan Juga Ada Di Internet Sudah Melebar Luas Kita Bisa Belajar Melalui Hal-hal Yang Lain Seperti Itu Juga Kalau Saya Untuk Pemuda-pemuda Yang Masih Bangga Dengan Daerah Orang Lain Yuk Kita Sadar Daerah Membutuhkan Dirimu Daerah Membutuhkan Dirimu Saya Juga Punya Ikatan Masih Pasuruan Di Surabaya Itu Menanamkan Jiwa-jiwa Bangga Terhadap Daerah Sendiri Itu Tadi Bolo Armo Berbincangan Saya Dengan Dua Anggota Pasuruan Yang Mana Sebagai Pemuda Di Ulaya Kabupaten Pasuruan Yang Saat Ini Sedang Berada Di Wilayah Lain Atau Wilayah Tetangga Terdekatnya Kabupaten Pasuruan Memerlukan Anda Semuanya Karena Saat Ini Pasuruan Sendiri Sedang Berusaha Memperbaiki Diri Dan Itu Perlu Bantuan Dari Para Generasi Muda Kabupaten Pasuruan Untuk Membangun Pasuruan Kedepannya Ya Bolo Mawa Demikian Radio Online Gabriel Seru Selasa 2 Oktober 2011 Sampai jumpa di Acara Radio Online Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax